Intro Halo ketemu lagi dengan saya Dedy Kisian di Gascom Channel Oke kali ini saya akan membahas tentang headphone gaming atau headset gaming bro Karena headset ini bagi para gamer sudah menjadi kebutuhan pokok Wajib dipunyai untuk semua gamer bro Gamer mobile, gamer PC, dan gamer console Jadi sudah menjadi kebutuhan pokok yang tidak bisa terlepas Mungkin untuk mendengarkan footstep dari musuhnya Atau mungkin biar kita lebih masuk ke dalam gamenya Jadi kalau kita pakai headset itu benar-benar seolah-olah kita itu di dalam gamenya Karena berbeda lah kalau kita memakai speakeran di sini sama yang di headset Jadi benar-benar seperti nuansanya masuk apalagi dengan headset yang didukung 7.1 bro Oke, nah gimana kalau untuk gamer mobile Yang setiap hari, setiap jam dia nge-game terus push rank terus Di mobil, di kantor, di sekolah Pokoknya berhenti sedikit nge-game, berhenti sedikit nge-game, berhenti sedikit nge-game Headset in-ear ini Jadi headset in-ear ini Akan-akan akan mendapatkan box seperti ini, transparan, bagus banget Ini dari TT Esport atau Thermaltek Nah, akan-akan mendapatkan dua buah earphone seperti gini Habis itu, akan-akan akan mendapatkan pons Nah, seperti gini pons Terus, habis itu akan-akan mendapatkan buku panduan, buku manualnya Sama kartu garansinya di dalam Mendapatkan penggantinya Jadi untuk airbagnya sama cantolan ke kupingnya itu ada penggantinya Jadi kalau hilang Terus, habis itu akan mendapatkan converter Jadi dari audio ke mic sama ke audio Jadi ini adalah audio cabang 2 Nah, seperti gini bro Terus, habis itu akan mendapatkan headsetnya Nah, ini adalah headset in-ear-nya dari Thermaltek TT Esport Isurus Pro Kalau untuk panjangnya Ya, ini panjangnya 1,5 meter Ditambah ini mungkin 180 sentian lah panjangnya Jadi lumayan cukup panjang bro Terus, habis itu memakai kabel pipih tipis seperti ini Jadi tidak kelihatan tebal banget Kelihatan elegan juga Terus, habis itu kalau untuk ujungnya Dia sudah gold plate dan stereo Nah, seperti gini Habis itu, di bagian sini ada tempatnya untuk memisahkan kabel Habis itu ada tombol Ada tiga tombol, di sini ada tombol next Ada tombol back Untuk mengganti lagu Terus, habis itu ada play dan ada stop Terus, di baliknya sini ada mic Nah, jadi akan-akan bisa memakai telepon pada waktu menggunakan handphone Nah, ini ada mic-nya di sini Terus, habis itu kalau untuk sebelah sini Sebelah sini, dia modelnya ada honeycomb-nya di sini Lubang-lubang-lubang-lubang Ada logo TT Esport Habis itu, ada tempat earbud-nya Earbud-nya ini ada tiga macam Jadi, dia modelnya itu masuk ke dalam Gini bukan lurus, tapi masuk ke dalam Jadi, begini bro Masuk ke dalam sini Terus, habis itu ada tempat penguncian untuk kuping Ini akan-akan ada cadangannya Jadi, ada dua cadangan Terus, habis itu tidak ada yang lain Jadi, dia agak panjang Nah, agak panjang banget Tidak ada lagi Terus, bagian sini sama Cuma, bedanya di sini ada mic-nya bro Nah, dan mic-nya ini akan-akan bisa lepas Nah, bedanya di sini bro Jadi, pada waktu akan-akan ingin mendengarkan musik Akan-akan lepas Kalau ingin nge-game, akan-akan tinggal pasang Nah, simple banget seperti ini Terus, ini sudah memakai metal Jadi, dia akan terus seperti ini Tidak bisa dibengkok-bengkokkan Nah, jadi terus seperti ini bro Jadi, kalau akan-akan bengkokkan Dia akan kembali lagi Akan kembali lagi Jadi, memang posisinya lurus seperti ini Kabelnya ini melilit di besinya Jadi, biar kabelnya tidak putus Karena disambungkan di dalam besinya Oke ya bro ya Ini untuk bagian luarnya dari headset tersebut Sekarang, kalau untuk detail spesifikasi dari headset ini Pertama-tama yang saya suka itu adalah di magnetnya bro Jadi, dia magnetnya sudah memakai magnet yang berbeda dengan headset kelas murahan Karena headset mahal seperti Razer, Audio Technica, Steel Series, Kingston HyperX Bahkan Sennheiser itu memakai magnet yang berkualitas Yaitu magnet Neodium bro Magnet Neodium itu adalah magnet yang ringan Tapi gaya magnetnya lebih kuat Kalau magnet biasa kan, ya anggaplah 1 kg magnet Bisa, apa namanya, narik 1 kg barang besi Tapi kalau Neodium, 1 kg magnet itu bisa narik 2 kg besi Jadi, lebih kuat gaya magnetnya Akhirnya menghasilkan gelombang audio yang bagus Dia lebih detail dan lebih ngebas Nah, seperti itu bro Jadi, kalau akan beli headset Usahakan mengecek spesifikannya pakai magnet apa Kalau pakai magnet Neodium, beli aja bro Pasti suaranya detail dan suaranya ngebas bro Nah, seperti itu Selain Neodium, kelebihan lainnya ada di besaran drivernya bro TTE Sport Isurus Pro ini sudah menggunakan 13mm driver Jadi, drivernya lebih besar daripada in-ear merek lainnya Double keuntungan lah Sudah menggunakan magnet Neodium Ya, otomatis ngebas dan clear Terus, ditambah dengan driver yang besar Jadi, benar-benar powerful yang keluar Sudah jernih detail ngebas sama powerful yang keluar Jadi, double keunggulan yang ada di earphone ini bro Terus, kalau kita pakai itu benar-benar kedap Karena modelnya seperti gini tadi Otomatis masuk ke kuping gini ke unik kanan Ini benar-benar kedap Kalau akan-akan pakai Tidak dengar suara di tempat lain lah Atau, sudah fokus lah di earphone-nya Oke, intinya seperti itu bro Terus, kelebihannya lain Dia memiliki sensitivity-nya Lebih di atas 90dB bro Jadi, headset, speaker, earphone, audio Itu kalau sensitivity-nya di atas 90dB Maka audio tersebut itu lebih keras Lebih powerful Tapi kalau di bawah itu Ya, sesuai lah Tidak terlalu powerful Tapi kalau sudah di atas 90dB Itu benar-benar powerful dan keras Titik export isurus ini sudah 92dB bro Terus, kalau untuk frekuensi responnya Dia di 20Hz sampai ke 20KHz Jadi, 20Hz itu sebagaimana kuat Audio tersebut mendapatkan frekuensi rendah Atau frekuensi bass-nya itu seberapa dalam Itu sampai di 20Hz bro Dan sampai tingginya di 20KHz Berarti Seberapa kuat audio itu bisa memainkan triple-nya Jadi, sebelah kiri itu bass Sebelah kanan itu triple Jadi, kalau semakin rendah HZ-nya otomatis akan semakin nge-bass Dan semakin tinggi KHz-nya Otomatis akan semakin triple Frekuensi tinggi dan frekuensi rendah Jadi, benar-benar apa ya Bass rendahnya dapat Tingginya dapat Ya, seperti itu bro Nah, cara make-nya seperti ini bro Ini saya ngomong seperti kerdap bro Nah, seperti gini Nah, jadi mic-nya itu sudah nempel dengan mulut agan-agan Benar-benar dekat Jadi, kalau ngomong pasti akan masuk bro Terus, ini saya akan tes di audio Di suram bro Jadi, gak saya hidupkan Tapi nanti agan-agan bisa cek linknya di bawah Untuk kualitas audio Jadi, kalau mau ngecek Kualitas headset Atau earphone Atau audio Coba pakai audio ini bro Oke ya bro Sekarang saya tes Oh Kayak di bioskop bro Ustimewa banget bro Benar-benar istimewa bro Benar-benar kayak di bioskop Muantep sampai ke sini bro Ustiamik soro ini Nah, itu adalah review singkat dari audio in ear TT Esport Isurus Pro Ini adalah earphone agak lama Tahun 2016 launching Sekarang sudah keluar Pro versi 2 Tapi saya lihat bentuknya kok Gak banget ya Maksudnya dia harus muter ke sini Jadi, membuat ribet Jadi, kalau menurut saya Saya masih suka model yang seperti ini Ini sangat cocok Kalau akan-akan Sebagai gamer mobile Mobile gaming Intinya seperti itu bro Kalau akan-akan cocok dengan In ear merek ini Akan-akan bisa cek di deskripsi Kalau gak cocok Akan-akan bisa cari model in ear yang lain Oke ya bro Saya Diri Kisian di KSKM Channel Salam Teknologi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!